Selamat datang kembali di Tutur Kata Channel. Di video kali ini, kita akan membahas sejarah perseteruan yang telah berlangsung puluhan tahun antara Israel dan Palestina. Sebuah konflik yang sangat kompleks dan penuh dengan kisah historis yang mendalam. Pastikan untuk menonton hingga akhir untuk memahami akar dari masalah ini serta pertimbangannya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Konflik Israel-Palestina memiliki akar yang dalam dan panjang, melibatkan banyak peristiwa sejarah yang penting. Mari kita mulai dari akhir abad ke-19, di mana ide-ide nasionalisme mulai berkembang. Pada akhir tahun 1800-an, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Israel dan Palestina adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman atau Turki Utsmani. Di saat yang sama, gerakan Zionisme mulai berkembang di Eropa, dipimpin oleh Theodor Herz. Tujuan Zionisme adalah mendirikan negara Yahudi di tanah leluhur mereka, yaitu Palestina. Setelah Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman runtuh dan wilayah Palestina jatuh di bawah mandat Inggris. Pada tahun 1917, pemerintah Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang mendukung pembentukan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Sejak itu, terjadi peningkatan migrasi Yahudi ke Palestina. Hal ini menyebabkan ketegangan antara penduduk Arab Palestina dan pendatang Yahudi, karena kedua belah pihak merasa memiliki klaim atas tanah tersebut. Setelah Perang Dunia Kedua dan Holocaust, banyak orang Yahudi yang mengalami trauma dan memutuskan untuk bermigrasi ke Palestina. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, dengan Yerusalem di bawah kendali internasional. Namun, rencana ini ditolak oleh Arab Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948, perang terjadi antara Israel dan negara-negara Arab. Konflik ini dikenal sebagai Perang Arab-Israel tahun 1948. Perang ini berakhir dengan kemenangan Israel, yang berhasil menguasai wilayah lebih luas dibandingkan peta pembagian PBB. Ribuan orang Palestina mengungsi dan hingga kini disebut sebagai Nakba atau Bencana. Dalam beberapa dekade selanjutnya, terjadi banyak peristiwa penting seperti Perang Enam Hari pada tahun 1967, di mana Israel berhasil menguasai tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Konflik berkepanjangan ini menyebabkan penderitaan mendalam bagi kedua belah pihak. Selain itu, mata dunia juga tertuju pada sikap militer Israel terhadap rakyat sipil Palestina. Kekejaman militer Israel terhadap rakyat sipil Palestina telah menjadi isu yang sangat kontroversial dan mendalam selama beberapa dekade. Beberapa aspek utama dari kekejaman tersebut meliputi. 1. Pembunuhan dan luka-luka Banyak laporan dari organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International yang mengindikasikan bahwa militer Israel telah melakukan serangan yang menyebabkan sejumlah besar kematian dan luka-luka di kalangan warga sipil Palestina, termasuk wanita dan anak-anak. Peluru tajam sering digunakan dalam demonstrasi dan penyerangan. 2. Pemukiman ilegal Pendudukan wilayah tepi barat dan jalur Gaza disertai dengan pembangunan pemukiman ilegal bagi warga Israel yang seringkali mengakibatkan pengusiran paksa dan penghancuran rumah-rumah Palestina. Pemukiman ini dianggap ilegal menurut hukum internasional. 3. Blokade Gaza Blokade yang diberlakukan terhadap jalur Gaza sejak tahun 2007 telah memperburuk kondisi kehidupan warga Palestina, membatasi akses mereka ke kebutuhan dasar seperti listrik, obat-obatan, dan bahan pangan. Ini menciptakan krisis kemanusiaan di daerah tersebut. 4. Serangan udara Operasi militer besar-besaran seperti Operasi Chastlit 2008-2009, Operasi Protective Edge 2014, dan insiden-insiden lainnya seringkali dilancarkan dengan serangan udara yang menyasar infrastruktur sipil serta area kepadatan penduduk tinggi, menyebabkan kerugian besar di pihak warga sipil. 5. Penahanan dan penyiksaan Ribuan warga Palestina, termasuk anak-anak, telah ditahan oleh militer Israel tanpa proses pengadilan yang adil. Ada banyak laporan tentang penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi di penjara-penjara Israel. 6. Pembatasan gerak Tembok pemisah serta pos-pos pemeriksaan di seluruh tepi barat membatasi pergerakan warga Palestina, mengganggu akses mereka ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Sistem izin yang kompleks juga membuat mobilitas lebih sulit bagi mereka. 7. Penghancuran properti Seringkali terjadi penghancuran properti dan rumah warga Palestina sebagai bentuk hukuman kolektif atau klaim keamanan sehingga menyebabkan banyak keluarga menjadi tunawisma. 8. Pembatasan ekonomi Kontrol terhadap perdagangan dan pergerakan barang serta sumber daya menyebabkan ekonomi Palestina terpuruk, meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Kekejaman ini telah mengundang kecaman luas dari komunitas internasional dan berkontribusi pada peningkatan ketegangan serta konflik berkepanjangan di kawasan tersebut. Masyarakat sipil dan berbagai organisasi terus mendorong upaya perdamaian serta penghormatan terhadap hak asasi manusia di wilayah tersebut. Di antara bentuk kecaman nyata dari dunia internasional terhadap aksi brutal Israel adalah dengan gerakan boycott. Fenomena pembelkotan produk-produk Israel adalah bagian dari gerakan yang dikenal dengan nama BDS, boycott, divestment, sanctions. BDS adalah kampanye global yang dimulai pada tahun 2005 oleh lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina. Tujuan utama gerakan ini adalah untuk meningkatkan tekanan ekonomi dan politik terhadap Israel agar menghentikan apa yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional terhadap rakyat Palestina. Pembelkotan ini mencakup berbagai aspek. Satu, boycott. Ini melibatkan penolakan untuk membeli produk yang dibuat di Israel atau yang terkait dengan perusahaan Israel. Ini bisa meliputi makanan, minuman, teknologi, dan produk konsumen lainnya. Dua, divestasi. Ini melibatkan upaya untuk menarik investasi dari perusahaan yang mendukung atau mendapatkan keuntungan dari pendudukan Israel di tanah Palestina. Ini bisa dilakukan oleh individu, organisasi, atau bahkan negara. Tiga, sanksi. Ini adalah upaya untuk mendorong pemerintah dan organisasi internasional untuk memperlakukan sanksi politik dan ekonomi terhadap Israel. Alasan dibalik pembukotan ini adalah berbagai tuduhan terhadap Israel, termasuk Pembangunan permukiman ilegal di tepi barat. Blokade Gaza yang dianggap mengakibatkan krisis kemanusiaan. Kebijakan diskriminatif terhadap warga Palestina di dalam Israel dan di wilayah pendudukan. Pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan militer yang dianggap berlebihan dan sembarangan. Pendukung gerakan BDS melihatnya sebagai sarana damai dan non-kekerasan untuk mengadvokasi hak-hak Palestina dan menekan Israel untuk mematuhi hukum internasional. Mereka membandingkannya dengan gerakan boykot serupa yang berhasil dalam mengakhiri apartheid di Afrika Selatan. Namun, gerakan ini juga mendapat banyak kritik. Para penentang BDS, termasuk banyak pendukung Israel, menyebutnya sebagai bentuk antisemitisme tersembunyi atau menganggapnya tidak adil karena mereka percaya bahwa gerakan ini tidak mengakui hak Israel untuk eksis atau mempertahankan diri. Mereka juga berpendapat bahwa pembukotan tersebut merugikan perdamaian dan dialog serta dapat memperburuk keadaan ekonomi dan sosial bagi semua pihak yang terlibat. Dengan berbagai sudut pandang ini, fenomena pembukotan produk Israel tetap menjadi isu yang sangat kompleks dan kontroversial di berbagai tempat di dunia. Upaya perdamaian telah dilakukan berkali-kali, termasuk perjanjian Oslo pada tahun 1993 yang mengupayakan solusi dua negara. Namun, setiap kali harapan muncul, ada saja rintangan baru yang harus dihadapi, baik dari segi politik internal maupun eksternal. Meski konflik ini tampaknya tak berujung, ada pelajaran berharga tentang pentingnya dialog dan saling pengertian. Banyak organisasi dan individu yang terus berharap serta bekerja untuk tercapainya perdamaian. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina adalah salah satu masalah kompleks dan menyakitkan yang dihadapi oleh dunia. Dari sudut pandang Islam, beberapa hikmah yang bisa diambil dari konflik ini antara lain. 1. Pentingnya Catalan Islam menekankan pentingnya keadilan dan ketidakadilan sering menjadi akar konflik. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umatnya untuk menegakkan keadilan seperti yang termaktub pada Quran Surat An-Nahl ayat 90. Konflik ini mengingatkan umat Islam akan pentingnya memperjuangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. 2. Perdamaian dan Kesabaran Islam mengajarkan pentingnya perdamaian dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Sejarah nabi-nabi menunjukkan betapa pentingnya sabar dalam menghadapi ketidakadilan. Konflik ini mendorong umat Islam untuk terus bekerja keras mencapai perdamaian meski menghadapi banyak rintangan. 3. Pentingnya Persatuan Umat Muslim Konflik ini juga menggarisbawahi pentingnya persatuan umat Muslim dalam menghadapi penderitaan saudara-saudara mereka di daerah konflik. Umat Islam di seluruh dunia diingatkan untuk tetap bersatu dan saling mendukung di saat-saat sulit. 4. Nilai Manusia dan Hak Asasi Islam menghargai nilai manusia dan menekankan pentingnya menghormati hak asasi tiap individu. Konflik ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati hak hidup, kebebasan, dan keadilan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian tertarik dengan sejarah, konflik global, dan isu-isu kontemporer, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.